Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Cambi menaikkan kasus penipuan investasi budidaya ikan lele ke tahapan penyidikan. Hal ini dilakukan dari hasil gelar perkara penyelidikan kasus ini. Kasus penipuan investasi budidaya ikan lele oleh PT. Dansa Haria Darussalam atau DHD terus bergulir di Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Cambi. Setelah melakukan gelar perkara dari serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan korban dan kepala cabang, penyidik menaikkan kasus tersebut ke tahap sidik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Cambi, Kombes Pol Kasuandi Irwan mengatakan, meski telah naik ke tahap sidik, saat ini masih belum ada tersangka di dalam kasus yang ditangani penyidik di Reserse Kriminal Umum Polda Cambi. Kasuandi mengatakan, saat ini penyidik Polda Cambi masih berkoordinasi dengan di Reserse Kriminal Umum Polda, Sumatera Selatan. Rencananya, dalam waktu dekat penyidik Polda Cambi akan memeriksa tersangka PT. DHD Pusat yang ditangani Polda Sumatera Selatan. Selain itu, kepala cabang PT. DHD di Cambi berinisial almasi terus diperiksa. Kasus lele, misasi lele, kita sedang melakukan penyelidikan, dari penyelidikan itu kita sedang menemukan peristiwa bidananya. Nah, hasil dari penyelidikan itu sudah dikelar perkara oleh tim kita, kita sudah naik sidik, itu sudah habis satu minggu naik sidik. Nah, sekarang tim melengkapi untuk menentukan tersangkanya. Karena salah satu tersangka itu diduga tersangka, ya itu sudah diamankan oleh Polda Sumatera. Di Masanjaya, Cik TV melaporkan.